Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Resto Pebriana dan di video kali ini saya akan sharing ini berkaitan dengan motor Yamaha Fixen ya entah itu dari generasi pertama dan generasi sekarang nah jadi selama kurang lebih sekitar 10 tahunan lebih saya menggunakan motor Yamaha Fixen dan kebetulan saya menggunakan motor Yamaha Fixen tahun produksi 2011 tapi saya beli motornya itu di tahun kisaran 2012-an ya nah jadi selama kurang lebih 10 tahun itu ternyata di motor Yamaha Fixen yang saya gunakan itu ada beberapa permasalahan salah satunya adalah muncul bunyi-bunyi biasa seperti permasalahan pada motor jadi munculnya permasalahan bunyi-bunyian itu di motor Fixen itu di bagian apa saja dan mungkin ini bisa sedikit memberikan informasi juga kepada para pengguna motor Fixen ataupun juga mungkin para calon pembeli yang mungkin masih bertanya-tanya ini ada keluhan seperti apa kalau menggunakan motor Yamaha Fixen ya oke kita langsung saja menuju ke motornya dan saya akan menunjukkan itu permasalahan dari segi bunyi ya muncul bunyi-bunyi yang baik itu ditimbulkan dari beberapa bagian ataupun komponen di sepeda motor Yamaha Fixen oke kita menuju ke bagian motornya teman-teman ya untuk di bagian depan oke teman-teman kita lihat lagi ini adalah motor Yamaha Fixen ya untuk di bagian depan nah bagian depan ini ya tentunya di area dari mulai roda depan kemudian sebleker dan juga kopsir dan juga stang ya nah saya yakin untuk para pengguna motor Fixen termasuk saya pribadi yang sudah menggunakan motor ini lebih dari 10 tahun ini bunyi yang biasa ditimbulkan di motor Fixen itu adalah di bagian ini teman-teman ya ini adalah bagian kompestir atas dan disini bagian kompestir bawah nah jadi kalau misalkan teman-teman pengguna motor Fixen atau mungkin yang berencana ingin membeli motor Fixen itu biasanya ada permasalahan di bagian ini teman-teman ya di bagian kompestir itu adalah permasalahan yang paling sering terjadi nah kalau pertanyaannya apakah di motor saya ini di bagian kompestirnya masih bermasalah nah jawabannya sampai saat ini kompestir di motor saya itu masih bermasalah dalam segi bunyi ya jadi tiap kena lubang misalkan di jalan itu banyak lubang itu biasanya muncul bunyi di area kompestir ya kompestir atas ataupun kompestir bawah itu udah pasti sih ya udah menjadi penyakit umum di motor-motor Yamaha Fixen baik itu generasi pertama ataupun generasi sampai saat ini ya di bagian itu tapi selebihnya di bagian stang ataupun di bagian headlampnya terus di bagian sparkboard ataupun bagian depan ini kalau menurut saya tidak ada masalah ya dalam segi bunyi ya nah kalipernya juga ini kokoh terus disk breaknya juga kokoh blackernya juga kokoh juga ya walaupun disini ada sedikit tambah tanda-tanda kebocoran ini mungkin harus diganti seal so blackernya nah ini bisa terlihat ya malu teman-teman mungkin penggunaan 10 tahun lebih ini belum pernah dilakukan penggantian ya ya mungkin wajar lah oke kita menuju ke bagian tengah nah kalau bagian tengah ini dari segi tanky aman ya gak ada muncul bunyi-bunyian aneh bagian sim juga aman nah kalau ini untuk undercall kalau ini kan ya karena custom lah mungkin ada bunyi-bunyi dikit ya kalau ini wajar ya kalau custom nah sekarang ini adalah permasalahan yang sangat-sangat sering terjadi ya di motor fixen itu muncul bunyi di bagian belakang ini oke teman-teman kali ini saya menuju di bagian belakang ini posisinya di bagian belakang untuk area roda belakang kemudian ya pokoknya di bagian area belakang seperti kaliper roda ataupun juga mungkin fender atau sparkboard belakang itu aman nah tapi ini adalah permasalahan yang sering terjadi di motor fixen yaitu ini teman-teman oke kita perdekat dulu nah ini mungkin untuk para pengguna motor fixen itu akan sering mengalami ataupun mendengar bunyi-bunyian seperti ini nah ini kalau misalkan motor dalam keadaan jalan apalagi di area jalannya yang tidak mulus ataupun tidak rata atau di jalan rusak itu biasanya muncul keras ya nah ada muncul suara seperti itu itu diakibatkan karena ini teman-teman ya karet ya karet rantai yang sudah mulai mungkin bahasanya itu rusak ya harus diganti tapi kalaupun tidak diganti ini bisa diikat menggunakan ripet lah ya ataupun kabel tis gitu ya ini jadi supaya si karetnya ini tidak apa tidak longgar seperti ini karena kalau longgar seperti ini nanti rantainya itu nah ini akan mengeluarkan bunyi nah nah biasanya seperti itu nah itu yang paling sering apa terjadi suara ya di motor fixen ya seperti itulah untuk kendalanya kalau untuk perusahaan yang ini sudah menjadi ciri khas motor fixen keluar bunyi kasar ya oke oke ya jadi video tadi itu sedikit penjelasan dari saya sebagai pengguna motor fixen kurang lebih sekitar 10 tahunan dan itu adalah keluhan-keluhan yang saya rasakan jadi jadi dari motor fixen itu di bagian komstirnya kemudian di bagian rantainya tapi sebenarnya yang paling sering bermasalah itu adalah di karetnya ya kalau bagian belakang bagian belakang motor fixen itu biasanya karena karet dari bantalan rantainya itu dia sudah longgar itu pasti akan mengeluarkan bunyi seperti di video yang tadi ya namun untuk permasalahan yang paling rumit untuk diperbaiki adalah permasalahan bunyi yang diakibatkan oleh komstir dari motor Yamaha fixen dan saya yakin untuk teman-teman para pengguna motor fixen entah itu generasi awal sampai sekarang itu paling sering terjadi permasalahan di bagian komstir yang mengakibatkan munculnya bunyi ya cetak-cetak gitu lah pokoknya di bagian area stang atau area komstir bagian atas dan bawah itu pasti akan muncul permasalahan bunyi yang kalau misalnya tidak nyaman ya nah ada juga beberapa youtuber yang menyarankan untuk melakukan modifikasi ataupun ubahan di bagian komstirnya namun kalau menurut saya untuk cara pengubahan komstir itu yang asalnya jumlahnya kecil yang ada dudukannya itu menjadi satu dan jumlahnya menjadi banyak itu memang sedikit ada epeknya ya bisa lebih tahan lah ya untuk komstirnya cuman masalah kenyamanan kalau menurut saya memang masih terganggu ya karena untuk pemasangan komstir ataupun botri ya pelornya itu pelor komstirnya itu semakin banyak maka pada saat pergerakan stangnya itu kalau kita mau gerak kiri kanan itu akan terasa berat beda dengan bawaan dari pabriknya yang jumlah sedikit itu lebih ringan cuman ya kita mengusahakan untuk si komstirnya itu ya tidak gampang oblak gitu ya cuman kenyataannya seperti itu bahkan ya yang ini itu sampai saat ini memang masih mengalami yang namanya oblak omsir cuman tidak rah yang waktu saya belum lakukan pengubahan ya intinya seperti itu teman-teman permasalahan seputar munculnya bunyi-bunyian tidak normal ya di motor Mavixen dan mudah-mudahan video yang sudah saya tayangkan dan juga yang sudah saya jelaskan ini bisa sedikit memberikan informasi juga untuk para pengguna motor Mavixen ataupun para calon dari ya calon-calon pembeli motor ya untuk yang berencana mau membeli motor oke semoga video ini bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya